Kembali di Selamat Siang Indonesia, Good People, suami yang tega membunuh istrinya gara-gara konten TikTok di Surabaya, Jawa Timur, diringkus polisi. Pelaku mengaku gelap mata dan cemburu karena sang istri juga menjalin hubungan dengan penggemarnya. Kasus suami bunuh istri di Surabaya, Jawa Timur gara-gara konten TikTok diungkap polisi. Setelah sesiang, Satres Krim Poresta di Surabaya menangkap Isan, sore 48 tahun, yang sempat kabur dua hari setelah membunuh istrinya, Jasmin. Pelaku dibekuk saat kabur ke kampung halamannya di Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita barang bukti pipa besi yang digunakan untuk memukul kepala korban. Motif pembunuhan pelaku cemburu dengan korban karena yang sering membuat konten TikTok dan punya hubungan dengan pemilik akun lainnya. Si pelaku ini merasa cemburu ya karena istri sang-sang korban ini itu sering bermain konten atau membuat konten video di media sosial. video di media sosial sehingga memancing komen dari para pengguna akun lain. Setelah itu ada dugaan komunikasi antara sang istri korban ini dengan pria lain. Jadi si pelaku ini cemburu ya, motifnya cemburu. Di hadapan polisi tersangka mengaku menyesal telah membunuh istrinya. Pada Sabtu lalu, warga Gunung Anjar tambak kecamatan Rungkut digegerkan dengan tewasan Jasmin di rumahnya sendiri. Korban diketahui tewas pertama kali oleh anaknya. Setelah kejadian, korban alami luka parah di bagian kepala akibat dipukul benda tumpul. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 338 KUHP tentang kekerasan yang dapat menghilangkan nyawa orang dengan ancaman 15 tahun penjara. Didik Setia Budi melaporkan untuk NET.